Intro 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 Kembali lagi sama gue Banggo Satrio Masih di meja gue tercinta ini Ini tempat yang cukup nyaman buat kontennya sekarang-sekarang ini Karena apa ya, males aja nyetap-nyetap di atas tuh males banget gitu loh Seperti judul yang kalian baca Gue hari ini akan membahas tentang audio interface yang bisa tepuk tangan Wah, bisa tetap-tetap tunjukin dulu ah Seru banget bisa ngebahas Kali ini gue menggunakan Tascam US 42 Mini Studio Pasti bakal banyak Mungkin kalian bakal dalam hati muncul pertanyaan kayak Kok mirip V8? Kok mirip V-Fine? Eh, kok mirip V-Fine lagi? Kok mirip-mirip Mauno? Gak salah, gak salah, gak salah Gak salah banget, gak salah Tapi Tascam dulunya sudah pernah ada barang seperti ini Sudah pernah ada Dia namanya Tascam sama juga Ada Tascam US 32 dan US 42 Tapi berjalanan waktu Sempat terendal produksi Dan akhirnya Tascam membuat kembali Dengan tampilan yang lebih keren Seperti yang kalian lihat di cuplikan sebelumnya Nah Untuk Spek dan Kira-kira kita bakal Kita coba bakal Gue bakal mencoba menyampaikan Kira-kira apa sih yang Yang membuat Tascam US 42 ini berbeda Dan menarik Pastinya Karena US 42 mini studio creator ini Cocok banget buat Kalian yang kebutuhannya adalah podcast Atau mungkin Live streaming gitu ya Dia bisa dua Dua input Microphone Maupun Bisa dynamic Bisa condensor Yang gue pake sekarang ini adalah TM70 dynamic Jadi kita gak butuh Naikan switchnya ke Mic 48 volt Atau untuk condensor Jadi Oke banget Dan juga Dia punya Mixer controlnya Softwarenya Dimana di dalam situ ada Sudah tersimpan semua Efek-efeknya Mulai dari clap Mulai dari Mulai dari woo Mulai dari Mungkin Kayak Apa nih Suara Mengganti suara kalian jadi laki-laki Mengganti suara kalian jadi perempuan Kayak gitu Di Softwarenya Tascam ada Dan bawaannya itu gratis Nanti kita bakal liat Nanti kita bakal liat Seperti apa softwarenya Tapi Kurang lebih Kita bakal bahas dulu Tascam US 42 mini studio creator Alat ini sudah dibekali Dengan sertifikat high-res audio Yang berarti Menghasilkan suara yang Yang jauh lebih Lebih berkualitas Lebih detail Dan pastinya Lebih Lebih Oke banget ya Kalau misalkan Untuk Digunakan sebagai Mixer Atau audio interface Untuk podcast Dan lalu juga Sampling rate nya juga Dia 96 Dan Kalau gak salah ya Sebentar Gue coba nyontek 96 96 Dan Sebentar 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 Gue lupa Sebetulnya Kalau gak salah ini 24 bit 96 kilohertz Setau gue ya Ini karena ini Seri terbarunya Seperti yang kalian liat Warnanya hitam Dan yang lama Warnanya putih Kayak gini Itu model yang lama Warnanya putih Dengan list list nya Yang agak rose gold Rose gold Dengan sekarang Tampilannya lebih keren Lebih gahar Lebih gahar Nah Lalu dari segi built in Yang sekarang Sudah sangat berbeda sekali Dengan yang dulu Ini sekarang tuh Dia Bahannya Sudah Sudah Ini mungkin Plastik Oh gak gak Dia ternyata ada Apa namanya Aluminium Aluminium Jadi Lumayan Lumayan berat Dan gak enteng-enteng Banget Dia juga punya Dua Output Untuk headphone Jadi ini bisa Dua orang Kalau mau podcast Bisa langsung Denger Dengan Dua headphone Yang Langsung sumbernya Dari sini Dia juga punya Aux in Aux in ini Contoh kalau misalkan Mau digunakan Untuk Muter lagu Sebagai back sound Jadi langsung Rekam Ketinggalan edit Jadi gak usah Ada nambah-nambahin Back sound lagi Bisa banget Karena dia sudah ada Aux in nya Ini Aux in nya Kabel jack 3,5mm ya Yang kecil ya Yang kecil Nanti kalian lihat juga Lalu Di belakangnya juga Sudah ada Line out juga Line out ini Mau dibuang ke speaker monitor Bisa Mau dibuat Mungkin Mungkin Gue biasanya pakai ini sih Buat Buat live streaming Masuk ke hp Itu juga udah pernah gue bahas Nanti Kita lihat di Kalau gak salah Gue udah pernah bahas Ada di Ada di Kalian bisa Boleh lihat di Video-video gue sebelumnya Gue udah pernah bahas Di situ Dan Secara tampilannya Oke banget Gahar warna hitam Oke Sekarang Mengenai Apakah alat ini Worth it Untuk dibeli Dan digunakan Apa yang membedakan Alat ini Dengan Sound card Serupa Karena gue yakin Kalian pasti mikir Dari segi harga Harganya tas kami ini US42 Dia ada di hangka Sekitaran 2 2 jutaan Hampir menegati 3 juta Kalau misalkan Pasti kalian bakal mikir Kayak Kok mahal Oke Kalau misalkan mahal Kira-kira Apa Apa ya Kalian membandingkannya Dengan apa dulu Karena Karena jelas Jelas sekali ya Maksudnya Ada 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 tipe yang Menengah Eh ada tipe yang bawah Ada tipe menengah Dan ada tipe yang Dan tas kami ini Salah satunya Ada tipe yang Menengah Middle Middle to up ya Jadi emang Bisa banget Dites Bisa banget Di compare Disini Sudah ketika kalian beli US Mini studio creator ini Jelas-jelas Disini ada Hi-res audio Yang mana memang Sudah tidak diragukan lagi Gitu loh Untuk kualitas suaranya Dan juga memang Tidak Memang tidak ada Bundling software Kayak contoh Disini juga Tidak ada Cue base nya Tapi Yang pastinya US42 ini Compatible di DAW manapun Nih sekarang Gue pake ini Audacity Murah Meriahore Dan bisa Gitu loh Yang murah bisa Apalagi yang mahal Oke Lalu Lepas dari situ Kita bakalan ngeliat Kira-kira Seperti apa sih Tampilan software Dari Tascam US42 Nah Seperti yang kalian liat Di dalam software nya Ada dua tampilan Jadi Ada Ada disitu Di sebelah kiri atas Ada easy Dan Expert Expert Jadi kalau misalkan Bagi Dan keduanya sama aja Sebetulnya Keduanya sama aja Bagi kalian yang memang Yang memang Pengennya yang mudah Tidak terlalu neko-neko Kalian bisa menggunakan mode yang easy Karena disitu Diliat aja ketahuan gitu Fungsinya mau diapain Disitu juga ada Pad Pad Apa nih Bang pad nya Jadi seperti Apa ya Kalian bisa ubah Disini tuh ada Satu dua tiga Sound pad Nah disini bisa diubah jadi Entah kalian mau ubah jadi Opening Entah kalian mau ubah jadi Suaranya yang keluar adalah MP3 Itu bisa banget Dan nanti juga bisa dirubah kembali Seperti Seperti Bunyi semulanya Tapi kita bakal denger dulu Kira-kira apa bunyi sound pad satunya Oh Kayak gitu Bunyi sound pad satunya Sound pad duanya So Sampai ketiganya adalah Dan kerennya lagi adalah Disini Ascam US 42 Sudah built in reverb Dan reverb ini bisa kalian atur Jadi kalau misalkan kalian gak mau Dua channel semuanya Ada reverb kalian bisa atur Oh Saya cuma mau buang di channel satunya aja Channel duanya gak usah Coba ya Kita coba ya Cek Oh bukan Ini malah jadi suara tuang borak Mati dulu Cek 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 satu Sebentar Cek satu Cek sound Cek satu Cek satu Cek sound Cek Oh kita pilih dulu Gue belum milih Reverb nya Hold Live Cek Cek Disini ada beberapa pilihan reverb Hold Ini yang gue pake Hold Lalu room Cek satu Cek Cek satu Live Cek satu Cek satu Disini yang gue Gunakan adalah tampilan expert Karena disini lebih detail Kalau misalkan kalian juga bisa ngatur Reverb nya ini Reverb time nya Diffusion nya Pre delay nya Kalian bisa atur disini Disini juga Di Di tampilan expert nya Juga ada Equalizer nya Untuk setiap channel Jadi masih bisa di EQ Suaranya Tapi kalau gue sih pake flat aja Udah cukup Cek satu Cek satu Cek satu Lalu kita pindah ke Reverb studio Cek satu Cek sound Cek satu Ya kayak di studio Cek Cek satu Cek sound Cek satu Ini flat Cek 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 Satu Cek Ini off Oke Jadi disini ada Lima pilihan Reverb yang bisa kalian gunakan Sesuai dengan kebutuhan kalian Mau buat nyanyi Mau buat gitar Jadi kalau misalkan gitar Biar agak basah-basah Dikit gitu ya Kalian bisa pilih aja Cuma Pilihannya hanya satu Jadi Apapun yang kalian pilih Tipe jenis Reverb yang kalian gunakan Itu akan Jadi dua channel itu Akan mendapatkan Jenis Reverb yang sama Jadi gak bisa dipisah Nah lalu disini Di tampilan expertnya Ada gain Mid gain High High mid Low mid Low Dan frekuensi Dan ada threshold Disini ada kompresornya juga Jadi kalian bisa Bisa atur Supaya tidak ngepik Supaya suara yang gak pecah Itu bisa disini Nah ini dia Kita sampai kepada titik Terserunya ya Dari alat ini adalah Alat ini bisa mengubah Suara kita Jadi beberapa suara Kayak contoh salah satunya ini Cek satu Tapi salah saya inggris Ini Gue gak tau ya Tapi mungkin Bisa jadi Dulu itu Para Para Maksudnya kayak Kalau kalian pernah nonton Salah satu Program TV ya Program TV Ada nih yang suara kayak gini nih Suaranya Kenalkan Pastikan Kayak siapa tuh Ada lagi sini Cek satu Cek satu Gue curiga sih Kalau di luar kayaknya Pakai ini Suara gue jadi Cosplay banget Cosplay suara Cek satu Ini berat Jadi ini ada Yang gue pake sekarang Suara male Lalu Kita ganti lagi ya Ini female Cek satu Ini female Dan Ini male Ini male Ini male Cek satu Cek sound Dan ini Setiap channel Bisa dibedain ya Jadi efeknya bisa dibedain Contoh yang Yang mic satu Pake suara cowok Yang mic dua Pake suara cewek Itu bisa Lalu tinggal pilih aja Di Ada di segini Yang ekspert Ini ada Lalu disini juga Ada pengaturan buffer size Saya pindah dulu X1 Nah disini juga ada Ada pengaturan buffer size nya Dan Nah ini yang tadi gue bilang Ada Tiga Opsi Yang masuk gue Dari Tiga Sound Pengaturan soundpad Yang ada disini Jadi kalau bisa Kalian semua bisa atur Sorry ada yang WA Kalian semua bisa atur Bisa mau di repeat Dan Mau diganti-ganti Juga bisa gitu ya Kita rubah Kita coba cek lagi Kira-kira ada efek apa aja Disini Cek satu Cek satu Wah ini dia nih Ini kalau misalkan Kalian mau Podcast dengan Tema yang Mungkin Eh tapi dong Suara gue Dokter tombi pakai suara ini Segenap hatiku Selalu memujamu Wedding Lalu ini ada echo Cek satu Cek satu Jadi gini ya Coper coba nih Cek satu Wau Wah Kemen kipas angin Jawa Wah 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 But Apa Papa di oke dan masih banyak lagi fitur-fitur yang oke banget disini kalian menggunakan ini akan terlihat jauh lebih proper Tapi Buat info aja buat kalian Jadi Tascam US Mini Studio Creator Kalau misalkan kalian gunakan Tidak dikoneksikan dengan laptop Atau softwarenya Maka semua efek-efek yang tadi kita gunakan Tidak ada, dia hanya berfungsi sebagai Ya mixer biasa aja Port audio biasa aja Tapi dia akan sangat menarik Ketika dia dikoneksikan dengan Laptop atau perangkat Yang sudah ada softwarenya Dan ini softwarenya gratis Jadi siapapun bisa download Orang yang gak punya pun bisa download Ini keren banget Seru banget sih ini Oke Kurang lebih Segini aja Kurang lebih lagi Jadi segini aja Jadi segini aja Overview atau mungkin Review singkat dari Tascam US42 Mini Studio Creator Sampai ketemu di channel-channel gue berikutnya Kalau misalkan ada pertanyaan Atau mungkin kalian pengen Bang Cobain dong Coba tolong review barang Tascam yang ini dong Coba tolong review barang Tascam yang itu dong Mungkin coba kalian boleh komen di komentar Kira-kira gue harus Harus nge-review barang yang mana lagi Nanti Kalau memang barangnya ada Gue bakal review Ketika gue gak males Kalau gue males Kadang-kadang mager banget Agak susah soalnya Buat kalian yang mungkin Punya barang Tascam Atau mungkin Kalian yang pengen Bikin studio di rumah Atau kalian yang pengen Bikin studio podcast Kalian bisa hubungi gue langsung Nanti gue bakal gantumin Nomor Telepon gue Atau gak Nama instagram gue Kalian bisa ada rekomendasi disitu Nanti kita bakal ngobrolin Dan Sudah pastinya Barang Tascam bisa memenuhi kebutuhan kalian Untuk recording Broadcast Dan lain-lainnya Barang lebih seperti itu Nah jadi sampai disini dulu Gue bangun Satrio Sampai jumpa Thank you Bye bye